Badan Narkotika Nasional memusnahkan dua ladang ganja yang berada di Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Sebanyak 15 ton tanaman ganja dibakar oleh tim BNN dan sejumlah instansi terkait. Badan Narkotika Nasional BNN memusnahkan dua ladang ganja di Kabupaten Aceh Besar. Lokasi ladang ganja berada di wilayah terpencil, sehingga tim BNN bersama instansi terkait harus menempuh medan yang cukup berliku. Pada ladang yang dimusnahkan terdapat 15 ton tanaman ganja. Pelaksanaan pemusnahan dikawal oleh Pasukan TNI Polri dan disaksikan langsung oleh Kepala BNN Komjen Petrus Golose. Kegiatan ini adalah bentuk pesan kita kepada masyarakat Indonesia bagaimana keseriusan daripada institusi yang merupakan leading sector penanggulangan narkotika di Indonesia dan kita tahu bersama bahwa dalam undang-undang kanabis satifa atau ganja ini masih dilarang. Dengan pemusnahan ladang ganja secara rutin, diharapkan memberikan efek jera terhadap para pelaku dalam peredaran narkoba di Indonesia. Dari Aceh, Refikasi Barani, Guntur Zulkarnadi, Ainyus melaporkan.